Intro Anak cerdas dan anak pandai tidak turun dari langit, tapi dididik dan dilatih. Memang yang namanya kecerdasan dan karakter itu dipengaruhi oleh genetik. Tapi faktor dasar ini sangat tergantung bagaimana pola asuh. Nah makanya ada peribahasa, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini untuk melambangkan faktor genetik. Tapi menurut saya peribahasa itu perlu dilanjutkan. Buah tidak jatuh dari pohonnya kecuali tanahnya miring dan di pinggir sungai. Wah itu buah bisa menggelinding jauh sampai ke laut. Artinya lingkungan itu sangat penting. Demikian juga di dalam mendidik anak-anak. Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Dengan satu kebutuhan yang dia tidak bisa memenuhi dengan sendiri. Untuk berolahraga, makan, minum, bernafas, bekerja, berkarya, berprestasi, belajar. Dia bisa memenuhi kebutuhan itu dengan sendiri, dengan dirinya sendiri. Tapi ada satu kebutuhan yang manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Yaitu kebutuhan untuk diterima. Ini membutuhkan orang lain untuk manusia mendapat kebutuhan itu. Dan ketika manusia mendapat kebutuhan untuk diterima, dia merasa diterima. Nah dia akan bahagia karena memang manusia ini diciptakan sebagai makhluk sosial yang butuh penerimaan dari orang lain. Nah di dalam keluarga, maka apa sih keluarga itu? Keluarga seharusnya tempat di mana setiap pribadi mendapat penerimaan. Dan bukan justru penolakan. Ketika anak-anak merasa diterima. Kenapa? Karena diterima apa adanya, keunikannya. Setiap anak berbeda-beda. Tempramenya berbeda. Cara belajarnya berbeda. Perilakunya berbeda. Cara menanganinya berbeda. Cara makannya berbeda. Setiap manusia begitu uniknya. Kenapa Tuhan ciptakan secara unik. Kalau kita orang tua menerima si anak apa adanya. Dengan cara bagaimana? Dengan tidak membanding-bandingkan. Kalau memarahinya, maka hanya cukup menegur kesalahannya. Tidak menyerang pribadinya. Kalau kita bisa membuat anak merasa diterima. Dia menemukan keluarga. Dia mendapatkan kebutuhan dasarnya untuk diterima. Dia bahagia. Terlebih lagi, dia betah di rumah. Kenapa anak-anak atau bahkan suami atau anggota keluarga tidak betah di rumah? Karena dia tidak merasa diterima. Diterima disalahkan, tidak didengar, tidak dipahami, tidak dimengerti. Nah ini kalau di dalam bidang pendidikan anak. Ketika anak tidak merasa diterima, dia menjadi anak yang gelisah. Dia akan berikutnya menjadi anak yang sukar. Sukar makan, sukar tidur, sukar diatur, sukar diajak bicara, sukar ngomong, sukar. Mengalami anak yang sukar. Tapi anak yang merasa diterima, dia akan tumbuh menjadi anak muda. Semuanya muda. Nah ini sebenarnya hanya reaksi saja. Sikap anak hanyalah reaksi atas perlakuan dari orang tua. Sikap itu reaksi atas perlakuan. Karena itu mari kita menjadi orang tua yang bijaksana dengan memberikan kebutuhan terbesar manusia. Yaitu kebutuhan untuk diterima. Saya berbicara kebutuhan terbesar manusia sebagai makhluk sosial. Bapak, Ibu, orang tua, berikan penerimaan kepada anak-anak Anda dan lihatlah akan ada perubahan perilaku yang luar biasa menjadi anak-anak yang muda dan bukan anak-anak yang sukar. Itulah inspirasi dari saya. Salam dasyat. Luar biasa. Selamat menikmati.